Nah, ini ada salah satu resipi favorit saya, jadi di rumah pun suka dibuat dari zaman mama, oma, enan rice namanya. Itu kita akan buat resipi acceptable yang pastinya juga lebih enak. So, let's start cooking now. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Selanjutnya kita siapkan jahe, bawang merah, bawang putih, bawang boba juga boleh tambahkan. Jahe kita iris. Kita juga mesti seasoning secukupnya, with ginger, garlic, supaya ada aroma yang tidak amis. Terus kita start boiling, dry. Tambah sistem oil sedikit. Tambahkan daun bawang. Oke, nah ini kita boleh tambahkan lagi garam, leper sedikit. Nah, sekarang kita bersiapkan untuk masak nasi. Ini kita akan iris-iris. Slice bawang putih, bawang merah. Oke, ginger, slice, serai. Berasnya kita cuci dulu. Oke, sekarang kita akan tumis sedikit margarin. Lalu skin dan chicken wingsnya. Oke, kita bisa masukin gingernya sekarang. Garlic dan shallot. Sore. Kemudian tambahkan garam dan sistem oil juga sedikit. Oke, nah ini begitu mulai kecoklatan bawangnya. Kita akan sisikan karena kita akan butuhkan yang crispy-nya juga untuk topping nasinya. Nah, sekarang kita akan ambil kaldu-nya. Air rebusan ayam. Oke, sekarang kita akan masak dalam rice cooker. Kita strain. Supaya nanti nasinya clean. Nice. Senggerasnya. Nah, sekarang kita boleh tambahkan sedikit serai aja. Dari dalam sini. Dan beberapa ginger. Nah, ini kita cukup cek sekarang ayamnya. Saya kira ini udah cukup. Kita mesti langsung dinginin dalam ice bath. Nah, ini udah 25 menit. Biasanya untuk ayam sebesar ini udah cukup banget. Dan kita bisa lihat dripping-nya. Kalau dia udah clear seperti ini. Berarti udah nggak ada darahnya dan cukup matang ya. Kita dinginkan. Yes. Oke. Kita mesti tambahkan daun pandan ke dalam nasinya. Jadi ini harum sekali. Kita tambahkan fresh coriander. Nah, sekarang kita akan siapkan salah satu pendampingnya. Yaitu garlic ginger paste. Kita siapkan. Ini biasanya diparut. Oke, kita panaskan minyak sedikit. Garlic ginger. Kita tambahkan garam ke dalam ginger garlic ini. Sedikit sugar aja. Dan kita tambahkan oil. Ya, jadi ini garlic ginger. Buat dipping-nya. Wah, harum sekali. Nah, ini juga jadi ada aroma jahe, coriander, serai. Wah. Slice tomato. Kimber. Oke, sekarang kita akan slice ayamnya. Oke, kita akan slice sekarang. Sekarang yang memanaskan. Sebelum disajikan, seperti ini. Bit salt. Oke, kita cek nasinya. Wah, nasinya juga udah ready. Saat penyajian, biasanya ayam hainan itu diinginkan dulu. Lalu dipanaskan dengan kaldunya, supaya nggak kering dan over cook. Jadi, kita harus masak ayamnya hainan itu hampir matang aja. Jadi, misalkan sedikit supaya ada tekstur. Waktu dipanaskan dengan over cook. Sekarang yang kita bisa lewat. alas soft tablet ready to soft now. . Nah ini dia, jadi ini kita bisa nikmatin untuk acara Imlek juga bisa, everyday juga bisa dan ini Conan di Singapura ini like everyday food. Sekarang kita cicipin. Cikannya juga soft and tender, gurih banget lagi. Gongsi Pacoy bagi yang merayakannya, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, semakin sehat, bahagia dan sukses terus. Terima kasih udah nonton September Net, sampai jumpa lagi di next episode. Sampai jumpa lagi di next episode. .